Nah, kitab ini menjelaskan pola, menjelaskan sesuatu yang lebih besar, sehingga di dalam menjelaskannya seringkali harus diuraikan secara mendalam. Ini sesuatu yang harus dirasakan, dialami, diakrapi, dikenali, ditemukan kembali pada dirinya masing-masing sih. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Barang, di mana kita akan menyelami kembali ayat-ayat Al-Quran untuk kita ambil mutiara-mutiara hikmahnya, dan kita sudah banyak sekali membahas topik-topik tentang Quran itu adalah perdoman bagi manusia, dimudahkan, bukan hanya dibunyikan dan dibacakan dan dihatamkan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dengan memahami, kita mengamalkan dan mensyarkannya juga, dan semua cara-caranya dan konteks di mana Quran itu dimudahkan, itu menjadi topik-topik yang sudah kita bahas. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman Ngaji Barang yang sudah selalu stay tune, dan semoga bermanfaat, dan kita tidak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa ini hanyalah menambah footnote, menambah pengetahuan, kita bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan paling benar, paling tahu, tetapi semoga dengan obrolan ini ada sesuatu warna-warna baru yang sebelumnya mungkin tidak diketahui, sekarang mungkin jadi bisa menjadi sebuah sudut pandang yang baru. Kita sudah banyak membahas tentang Law Hil Mahfuz, di mana Law Hil Mahfuz itu adalah big data, gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks ini kita sudah mulai masuk juga kepada bagaimana kegoiban untuk kita pahami, bagaimana kecerdasan malaikat itu juga kita pahami juga, dan kita masuk kepada konteks yang namanya kodo, kodar, dan takdir, dan kita juga sudah bicara tentang karma, dan mungkin kita akan lebih berbicara kepada how to-nya nih sekarang, untuk membaca Law Hil Mahfuz itu seperti apa sih? Gimana dong Mas Soni? Ya, terima kasih Kang Abu. Jadi dari awal kita jelaskan bahwa Tuhan itu sumber dari kesadaran, salah satunya kesadaran, lalu kemudian sumber kesadaran yang tersembunyi, perbendaran tersembunyi, kemudian dia mawjud, lalu kemudian ada roh-roh yang terpercik dan makhluk-makhluknya, yang dimana melalui makhluk dan rohnya ini, yang terpercik, Tuhan dan mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan, pengalaman ini tercatat di kitab yang terpelihara, Law Hil Mahfuz, Akasik Record, Big Data, apapun namanya itu, dan menjadi sebuah pola. Pola ini membentuk yang disebut pengetahuan gitu Kang Abu. Jadi semua hal-hal yang ada di Law Hil Mahfuz itu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang sudah ada bukti empirisnya terjadi di semesta ini. Pola itu juga sebuah pengetahuan. Jadi kalau di Quran dibilang bahwa kita disuruh membaca Quran, lebih jauh lagi Quran yang mana. Nah itu kan Quran itu dalam banget kan, bacalah Quran. Quran yang di buku, Quran yang di sini, atau Quran yang di sana. kan tergantung dari kesadaran kita dalam mengartikannya gitu. Ya tentu saja Quran ini juga berdasar dari Quran yang di sana kan gitu. Gak ada pertentangannya gitu. Nah sehingga Quran yang di sini mengantarkan kita untuk lebur ke Aku Satu atau ke Tuhan untuk pada akhirnya nanti kita bisa mengakses Quran yang tidak terbatas itu. yang ada di Akasik Rekord di Law Hil Mahfuz itu gitu kan. Nah jadi cara membaca Quran yang di sana dan cara membaca Quran yang di sini, ya sama saja gitu. Seperti yang kita bahas sebelumnya gitu. Jadi perlu perlahan-lahan, tambahkan ilmu, harus sholat, terhubung, pertama kali terbuka, mengarah, terhubung, di titik tengah, meditasi, dan ada semacam afirmasi di dalam diri kita, apalagi nanti kalau ada di Aku Satu, bahwa kita hendak membuka diri dan kesempatan bersedia untuk dapat dialirkan dan dapat mendapatkan kesadaran yang dialirkan langsung dari Tuhan sebenarnya itu melalui si Lahul Mahfuz itu gitu. Jadi ketika kita sudah tahu arahnya ini dan kita bisa membuka diri kita, mengarahkan dan terhubung meditasi gitu, dan kita mau meditasi, meditasi kan afirmasi. Kita itu kan controlling our own destiny, menentukan pola nasib kita sendiri ke depan kan. Sehingga kalau kita punya kehendak kuat untuk bisa mengakses itu, ya itu pasti akan terekam di Lahul Mahfuz juga gitu. Dan ketika kehendak itu terekam dan manifest, ya terjadi gitu. Jadi harus ada kehendak dulu gitu. dari diri kita gitu. Untuk bisa mengakses itu gitu. Nah nanti memohon petunjuk, ditunjukin dia caranya dan tiap orang akan berbeda-beda gitu. Karena hal yang perlu dia ketahui tergantung kapasitasnya juga, tergantung dari fungsinya juga, tugasnya dia gitu. Jadi caranya ya nggak ada cara lain, meditasi, sholat, berhubung gitu. Dan itu di dalam sholat dan meditasi itu akan dialirkan apa-apa saja yang masih menghambat, menghalangi kita untuk dapat terakses atau mengakses membaca kitab di big data itu. Oke. Nah, di satu sisi itu, di sisi lain itu fasilitas. Ketika kita sudah ada di aku dua, sehingga ya kita perlu sadar untuk berpindah kesadaran ke paling tidak ke aku dua gitu. Sehingga fasilitas hidup gitu. Malaikatnya aktif lah ya, salah satunya ya. Jadi kalau kita tanya tuh ada pertanyaan itu bukan dari pikiran atau keinginan, tapi dari kesadaran kecerdasan malaikat dan dialirkan oleh kecerdasan Jabarul yang mengalirkan gitu. Hidup gitu, berfungsi. Tadi ada yang menarik Mas, bicara tentang afirmasi ini ya. Ini lagi musim banget kayak loa gitu ya, law of attraction. Ayo kamu afirmasi aja, kamu tuh ingin ini, ingin itu, ingin ini. Tapi kenyataannya banyak yang berhasil juga sih gitu. Iya kan? Kalau kita mau bicara dalam konteks itu, ya itu hanya bagus buat marketing lah gitu ya. Kira-kira bagus banget buat jualan tentang law of attraction gitu. Nah, tapi kenyataan sekali lagi banyak yang berhasil tidak termanifestasi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang afirmasi dalam membaca lah ya, kita kaitkan. Gimana sih cara afirmasi yang tepat dan selaras itu gimana sih, Mas? Kita udah bahas serial tentang kebahagiaan. Jadi kalau dibilang ada dua teritori gitu. Satu teritori namanya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya di dalam keberlimpahan. keberlimpahan itu menghasilkan rasa syukur, rasa syukur itu menghasilkan aliran, dan aliran itu menghasilkan kehendak. Kebahagiaan, keberlimpahan, rasa syukur, aliran, kehendak. Itu satu teritori ya. Satu teritori lagi namanya kesenangan. Kesenangan itu akan menghasilkan terus-menerus rasa kekurangan. Kekurangan itu akan menghasilkan rasa tidak bersyukur atau terus-menerus mau nambah. Lalu dihasilkan dari, apa namanya, akan menghasilkan keinginan gitu. Nah, jadi keinginan ada di dalam kekurangan, kehendak ada di dalam keberlimpahan gitu. Nah, afirmasi kita ini seringkali ada di dalam kekurangan. Dari keinginan ya? Karena keinginan. Oke. Bukan afirmasi yang berasal dari keberlimpahan dan kehendak gitu. Dan Tuhan hanya memberikan petunjuk kepada orang yang hatinya sedang bahagia gitu. Bukan sedang ada di dalam kesenangan gitu. Jadi kesenangan artinya bisa suffer, bisa senang, bisa menderita gitu ya. Nah, jadi ya itu penting banget tuh serial tentang kebahagiaan itu. Kalau seandainya afirmasi itu adanya di teritori yang tadi, keberlimpahan. Jadi kita tuh nggak punya keinginan lagi karena nggak kekurangan apa-apa gitu. Keinginan kan ada karena ada rasa kurang kan. Pengen nggak ada kurang. Pengen. Jadi sekarang saya pingin mengakses lawful mahfuz tuh kenapa gitu. Karena aku kepengen hidupku lebih baik. Baik. Berarti sekarang nggak dong. Iya, oke. Nah, kejadian tuh. Oke. Oke. Cuman kan kebanyakan orang pengen lebih baik karena dia ngerasa nggak lebih baik. Lebih buruk. Betul. Jadi pengen lebih baik. Nah, pertanyaannya kalau kita mau jadi berkehendak, Gimana tuh, Mas? Kan kebanyakan hidup? Pasin semua keinginannya. Oke. Baru bisa mengakses, ada di titik busto, bersedia. Bersedia tuh ada di antara mau dan tidak mau gitu. Ada di antara menahan dan mendorong, melepas keinginannya semua. Oke. Itu namanya meditasi sih. Jadi ya meditasi gitu. Meditasi tapi lewat meditasi itu ada afirmasi untuk biarkan kehendak Tuhan. Gini, mengakses dan membaca kitab di sini, di sini, di level mahasis itu kan kehendak Tuhan semua. Ya, bukan kemauan kita nih. Bukan keinginan kita dong. Kalau keinginan kita berarti berasal dari kekurangan yang kita nggak punya. Ini kan kita udah punya. Bisa. Berarti itu kehendak Tuhan kan. Nah, kalau kehendak Tuhan artinya akan mengalir ketika ada di teritori tadi tuh. Nah, begitu itu terjadi, kita mengakses level mahasis bukan karena kepingin lebih kaya, kepingin lebih bahagia, kepingin lebih hidupnya lebih benar, kepingin lebih apa lagi gitu ya. Tapi memang ya itulah kehendak Tuhan yang seharusnya terjadi gitu. Biarlah kehendak itu terjadi seutuh-utuhnya sesuai kehendaknya gitu. Bukan untuk kepingin apa gitu. Itu kekunci sih. Tapi kayak misalnya pengen lebih manfaat, misalnya ya mas ya, dia ngeliat pelajaran sedekah, dia pengen kaya biar lebih banyak sedekah, itu kan ada drive-an untuk dia lebih kebermanfaatan dan lebih baik gitu. Itu gimana Tuhan? Ya, keinginan tuh tetep lah keinginan meskipun judulnya bagus atau jelek gitu. Oke. Jadi tetep aja judulnya keinginan. Nah tetep aja judulnya karena dia ingin manfaat karena kurang kan sekarang manfaat. Berarti dari kekurangan kan. Oke, tetep ujungnya ke situ ya. Iya, bukan dari keberlimpahan gitu. Nah, dari keberlimpahan itu, dia intinya nggak pengen lebih apa-lebih apa, bahwanya lepasin semua kehendak Tuhan lah yang terjadi gitu. Oke. Baru terjadi tuh aliran itu. Oke. Nah mungkin inget 1 ayat 53 mas. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas lah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat dari segenap penjuru dan pada diri mereka. Jadi kan ada afak anfus gitu ya, membaca yang luar dan membaca yang di dalam gitu. Nah, ini gimana nih Mas untuk kita bisa, sementara ya kita bicara yang sebagian besar aja. Sebagian besar kan yang dibaca adalah yang ini nih gitu Mas. Tuh. Si kitab gitu. Tapi ternyata ada kitab yang lebih besar lagi gitu. Nah, relasi antara kitab yang di sini, kitab yang besar, dan konteks keseluruhan ini gitu, itu gimana kita mau membacanya dalam satu kesatuan gitu. Nah, kitab ini menjelaskan pola. Kitab ini menjelaskan sesuatu yang lebih besar. Sehingga di dalam menjelaskannya seringkali harus diuraikan secara mendalam. Seperti ini, ngomongin lawful mahpus aja, kita ngomongnya panjang gitu ya. Untuk ceritain. Tapi di sini yang ceritain nggak detail. Maksudnya nggak detail tuh sebenarnya cukup. Karena harus diuraikan lagi dengan kesadaran lebih tinggi langsung terhubung gitu. Dari situ dapat penjelasan. Nah, baru nanti, oh ini pola terjadi di semestanya gitu kan. Jadi itu terhubung satu sama lain gitu. Nah, ini saya ngomong kadang-kadang ini yang ngalamin gitu ya. Tapi, jadi misalnya, misalnya di sini ada kata-kata ayat tertentu gitu. Oh, ternyata tuh itu menjelaskan yang di pola yang di atas tuh di lawful mahpusnya tuh ternyata dalam banget gitu artinya gitu. Sementara kita kalau baca gitu doang, cuma satu ayat gitu. Misalnya tadi ayat, kita jelasin tentang misalnya di hidup sebenarnya kunci-kunci goib gitu. Gimana cara nguncinya, gimana cara bukanya. Kan di situ cuma sebut kunci-kunci gaib. Goib, kenapa itu goib? Gimana cara goib, nggak goib? Itu kan semua kan adanya di pola itu lebih jelasnya. Sehingga ya nanti bagusnya kalau sudah sampai ke keserahan membuka, bisa membuka dan membaca kitab yang itu. Lengkaplah sudah ini semua gitu. Penjelasannya sempurna gitu. 14 ayat 52 gitu. Sempurna banget. Nah, berarti terbukti di 31 ayat 27 atau 1809, dimana kitab ini tidak bisa ditulis dengan tinta yang tujuh lapis amudera tuh benar gitu. Karena emang ilmu Tuhan tuh jadi di Big Data, Akasik, Record, Lawful, Mahfud, itu tuh nggak terbatas gitu. Nggak terbatas gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kita bisa dapat pelajaran dari konteks membaca ini bukan hanya dalam wilayah yang membaca buku gitu ya. Tapi juga bagaimana kita melihat dalam satu kesatuan antara diri, semesta, dan realitas yang jadi kenyataan gitu ya. Nah, terakhir Mas untuk menutup episode ini. Gimana? Apa indikator parameter kalau semuanya udah selaras Mas? Antara semesta, buku, dan diri gitu. Apa ciri-cirinya lah gitu misalnya. Coba kita buka ya. 38 ayat 88. Oh. Lagi 87 ya. 38 ayat 87 dan 88. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Nah, Al-Quran ini ya. In huwa illa zikrulil alamin itu sebenarnya bukan cuma yang ini. Tapi yang gede itu. In huwa, ya. Itu adalah peringatan itu catatan bisa. Atau peringatan sebagai reminder gitu ya. Seluruh alam gitu ya. Nah, jadi kamu akan mengetahui kebenarannya memenuhkan waktu beberapa waktu lagi. Jadi, misalnya sebagai contoh, Kang Abu baca di sini. Bisa membaca akses yang di sana. Terhubung satu sama, oke gini nih polanya. Kita lagi, ada buku misalnya hukum semesta gitu. Hukum semestanya begini, kodanya gini, kodarnya gini, polanya gini. Oh, kita jalannya sesuai dengan aturannya atau tidak sesuai dengan aturannya. Lalu akan terjadi, pola itu pasti terjadi gitu. Beberapa waktu lagi. Berarti in line gitu. Oh, ininya gini, ininya gini. Berarti saya harus lakuin ini. Tapi itu perlu waktu ya. Lalu kita akan, oh ini pola pasti terjadinya seperti ini. Nah, dengan terjadi seperti ini, maka, oh iya, benar. Sodokohul Azim, polanya benar gitu. Nah, hidup itu selalu gitu. Jadi selalu melakukan. Dan semua itu berulang kan, repetisi kan. Berulang, jadi, oh lagi, lakuin lagi gini. Kalau polanya gini, ayatnya begini, kita melakukan gini, kejadiannya pasti begini gitu. Terus gitu. Berarti nggak mungkin tabrakan nama kenyataan atau realitas aja ya? Nggak, nggak mungkin. Oke. Nah, sampai kita ada di kesadaran aku satu gitu. Dimana, oh kehendak Tuhannya gimana, ya kan, terus kita ngelakuin ini gimana, nanti kehendak Tuhan akan menjadi seperti apa gitu. Jadi udah nggak bicara pola, tapi membuat pola yang baru gitu kira-kira-kira. Itu agak berat nggak ya? Nggak ya harusnya. Oke sih, paham Mas. Jadi maksudnya ada sinkronitas gitu. Yang pengen digarisbawahi kan kita ini memang sebetulnya kita mau bicara hal-hal yang praktikal. Intinya adalah kita tidak hanya membaca yang tulisan lah gitu kira-kira Mas, tapi membaca secara yang holistik gitu. Nah, susahnya nih how to gini. How to gini nih susahnya ya. Kita mau langsung praktek kan ya. Ya kalau praktek tuh harus sama-sama duduk, diam, butuh waktu gitu ya. Tiap orang waktunya beda-beda gitu ya. Jadi kemudian tiap orang caranya beda-beda, karena ini perjalanan yang di dalam diri kita masing-masing dan nggak bisa diwakilin gitu. Paling kita bisa kasih guideline-nya gitu. Tapi mereka, kita semua harus ngelakuin sendiri gitu. Nah kalau dibikin waktu gini, terus kemudian harus 15 menit kejadian kan nggak mungkin. Jadi ini sesuatu yang harus dirasakan, dialami, diakrapi, dikenali, ditemukan kembali pada dirinya masing-masing sih. Dengan caranya yang nggak sama gitu satu orang sama. Kalau kita bicara cara, berarti kan sama ya. Iya, iya. Gitu sih. Tapi yang penting pendekatan-pendekatannya sih Mas. Paling framework-nya yang kita jelasin. Oh gini, oh gini. Karena kan exactly the path-nya kan nggak mungkin sama gitu. Oke, terima kasih Mas Oni. Episode untuk membaca ini saya rasa lebih membongkar lagi bahwa membaca bukan hanya yang di kitab, karena di surat 41 ayat 53 ada di diri, ada di kitab, dan di semesta raya ini. Sehingga ketika kita bisa holistik untuk berbicara dalam konteks keseluruhannya, disitulah ikro yang sesungguhnya. Kita akan bongkar lebih dalam di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.